Kepo Kepo itu adalah rasa ingin tau banget Kayak rada-rada Nosy lah kalo bahasa Inggrisnya Jadi pengen tau banget Tapi mungkin mereka gak punya right untuk tau Kepo itu antara dua hal Cemburu atau gak baper Kalo kita cemburu kita tuh pasti bawaannya kepo Kita pengen tau Gebetan kita lagi chatting mas siapa sih Atau pacar kita lagi chatting mas siapa sih Kepo itu rasa ingin tau yang sangat besar Terusnya gue lagi lapar sih Jadi gue ingin makan tau Makanya gue kepo Kita jadi rasa ingin tau nya tinggi Kita jadi pinter Wawasannya luas Pengen tau ini pengen tau itu Tapi tetep ada batasan Jangan sampai kepo tentang hal-hal yang personal Kalo kepo pengetahuan Kepo tentang musik atau gak Pokoknya pengetahuan itu bagus Tapi jangan sampai kehidupan seseorang Sebenernya setengah-setengah sih Ada negatif ada positifnya Kepo yang negatif itu Kalo kita gak punya right untuk tau itu Dan mereka kayak nge-push-push banget Padahal kita gak mau kasih tau Kalo kepo menurut aku Memang lebih cenderung ke negatif sih ya Karena kan biasanya Si A punya masalah ini Orang pasti para kepo Apa sih masalahnya Pasti kayak gitu kan Jadi kayak buat bahan omongan Dia jadi kayak Oh ternyata dia gini gitu Jadi bahan omongan kayak gitu Terima kasih Terima kasih Saya udah lama nih gak datang kesini nih Begitu juga saya kangen sekali dengan seorang motivator Yang selalu hadir setiap malam di mimpi saya Tapi itu akan menjadi sebuah keindahan dengan kehadiran dia pada malam hari ini Dia kita sambut Cak Lantong Cak Lantong Aduh Aduh Pasti Cak Lantong kangen ya sama aku ya Kemana aja lama ya gak keliatan saya Nah Enggak Masjid dia gak keliatan saya lama Oh Cak aku nih abis keliling dunia Cak Ah Iya Iya Kenapa abis keliling dunia Dia melakukan riset-riset Wah riset-riset apa Ih kepo pengen tau aja Bagaimana kalo malam hari ini Kita membahas sesuatu Tentang kepo Tentang kepo Ya tadi kamu nyebut kata kepo kan Iya Bagaimana kalo kita bahas tentang kepo Oke setuju 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 Oke kalo gitu malamnya kita ngomong tentang kepo Nah ini Tapi Cak sebentar Cak Ya Emang kepo tuh ada artinya ya Cak Oh of course Gini ya Dalam KPBI Kepo itu Tidak ada Mau dibahas Karena kepo ini Sebenarnya Ya Kamu juga belum tahu Ya sebenarnya seolah Ini sebuah akronim Kepo Terdiri dari K E P O Dan gak ada Ada empat Ada empat Tapi kalo kepo itu ada jenisnya gak Cak Atau Apa ya kepo ya Cuman orang-orang yang pengen tahu aja Atau mungkin ada terbagi menjadi beberapa jenis Jadi begini Kalo orang kepo itu sebenarnya rasa ingin tahu yang besar Itu kepo Itu kepo Jadi maksudnya Jadi kalo kita kasih dia tahu yang kecil gak mau Maunya besar Jadi kalo misalnya di depan rumah lewat yang tahu bulat digoreng dadakan lima ratusan Dia gak tertarik Dia gak tertarik Dia pengen tahu yang Besar Karena itu tahunya kecil-kecil ya Cak ya Lima ratusan paling segini Maksudokan tahu yang mana petahu tentang pengen tahu pengetahuan atau tahu makanan pak Terserah yang kepo Dia pengen tahu makanan atau pengetahuan terserah dia Bener 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 Tapi Cak kepo itu dimulai dari sosial media ternyata Oh ya Jadi akhirnya fenomena ini membuat banyak orang membuat meme Ada 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 ini riset saya kemarin nih Cak Ini dia meme Tuh Coba dibacakan nih Dicari tahu sakit hati Besoknya dibuat lagi Sakit hati lagi Gitu aja terus sampai polisi tidur bangun lagi Saya akan menjawabkan dikit Mem ini ya Silahkan Ini bagi anda yang biasanya suka kepo tentang mantan Ini di sosmed ya kan Mantan punya Facebook dibuka tuh Dintip Di dindingnya ada apa aja Kalau ada kotoran dibersih Bukan dong Cak Di dinding itu yang maksudnya di wallnya ditulis Oh wall ya Nah ini biasanya kalau ngikutin mantan Ada sesuatu yang bikin sakit hati Nah ini Dicari tahu sakit hati Tapi besok udah tahu sakit hati besok Dicari lagi ya Ada apa nih hari ini Terus-terusan aja gitu Ini saking keselnya dia Mungkin frustasi Ya berharap sampai polisi tidur bangun lagi Bangun lagi Kalau polisi tidur bisa bangun Iya kan Polisi tidur bisa bangun Bisa 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 Pak Kan lagi tidur Bangun Polisi beneran ya Mungkin maksudnya Bapak kira apaan Bukan polisi tidur itu Bukan gerunjulan Cak Polisi tiduran di jalan itu loh Oh gak jelukan Gak jelukan Gak jelukan Bahasa mana gak jelukan Pak Kemarin setelah itu gak cuma satu Ternyata ada lagi loh Ada lagi Lagi nih Wow Kepo semakin kau gali Semakin kau tersakit Ini sebenernya Ini bener loh Ca Ini sebenernya sama dengan yang tadi Ini berubah gambar Maksudnya sama gimana Bener loh Ca Banyak temen-temen aku nih Ca Yang ngepoin mantan-mantannya gitu Terus dia bilang Bil sama gue cantik mana Bil dia udah punya pacar baru Itu kan malah sebenernya menyakiti Tapi besoknya gitu lagi Terus-terusan kan Eh ganti lagi Eh ganti lagi Terus-terusan bikin ketagihan Makanya saya itu Sejak misalnya putus Pacaran putus gitu Saya gak pernah dulu Kepo sosmednya Oh terus Ca Bapain Saya pacaran tahun 80-an Ya tahun 80-an Belum ada tahun 80-an Makanya Makanya aja gak kepoin sosmednya Oh kalo calon tuh dulu kepoin kotak pos ya Ya Ditecokin Kayak jaman dulu ada kotak pos Belum ada Kamu menghina banget Terus apa? Buku 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 pake tulisan Buku Buku Harian Buku Harian Ya buku Harian yang Apa yang Harian yang kita baca mingguan Tapi nulisnya bisa bulanan itu Tapi Nica kalo tadi kita liat meme nya kepo kan Ada gak sih jenis-jenis kepo Ca Tentu ada Apa aja Kepo itu ada dua ya Ini secara garis besar Kepo itu mau tau aja Nah Itu yang pertama Oke Aja itu berasal dari kata sa-ja Dalam bahasa Indonesia Artinya Melulu Bisa juga Ataupun Misalnya Orang kerjanya tidur aja Itu orang kerjanya tidur melulu Oh Iya kan? Betul Itu itu yang mau tau Aja Aja kan ditanya biasanya Kamu mau tau aja atau mau tau banget gitu Iya biasanya orang kepo kan gitu Misalnya ditanya itu gini ya Eh pengen kalo kita ditanya apa Kita jawabnya gini Eh kamu mau tau aja Eh Yang pertama Atau mau tau banget Mau tau aja Mau tau aja Kasih tau Aja itu Itu tadi Aja itu sa-ja Kalo banget itu Benar-benar Ingin Sungguh-sungguh Pak Maksud saya itu saya gak peduli Apa artinya aja Apa artinya banget Kan biasanya nih orang nih Ini misalnya nih berdua nih Iya iya saya Nanya nih Misal dari mana Cak Dari mana Cak Kok baru dateng Mau tau aja atau mau tau banget Nah Mau tau banget Nah Banget itu artinya Benar-benar Sungguh besar Bukan Bukan itu Cak Yang dimaksud dengan Rasa ingin taunya Pak Rasa ingin taunya Rasa ingin taunya Ingin sekali kalo banget Atau Mau tau aja itu yang Yaudah cuma mau tau aja gitu Eh Tapi itu menjadi ilmu baru loh Ternyata artinya banget itu Sangat ingin tau Sangat Wah luar biasa ya Sama-sama ya Itu menjadi ilmu buat saya Cak Iya Jadi penonton baru juga mukanya mulai kres ya Enggak saya bingung Pak Ini solusinya bagaimana ya itu Pak saya malu loh Pak Udah terlanjur ngajak temen ternyata Bapak mempermalukan kayak gini Saya jauh-jauh diajak akbar ini katanya Saya juga lebih malu Sekarang saya banyak temenmu yang tau kayak Saya seperti ini Tapi nih Cak Tapi penonton yang baru dateng ini Terlihat masih bingung Cak Berarti tingkat kebingungannya itu Levelnya masih biasa atau udah Oh gini gini Semua itu udah levelnya termasuk kepo Ya Kepo Ringan Ringan Ini biasa yang gimana nih Pak? Ini yang kepo yang orang kalo ketemu Biasanya nanya cuma nama Nabila Alamat dimana? Di Bintaro Nah itu biasa Ringan Yang kedua Kepo sedang Oh ada yang sedang ya Kepo sedang ini lebih sedikit dibanding kepo ringan Jadi misalnya kalo tanya Dia bukan hanya nanya nama, alamat Misalnya nanya kuliah dimana? Di UI Bapak namanya siapa? Pak Toto Ibunya? Ibu Nensi Ibu kerja atau engga? Di rumah aja Ini sedang Sedang Terus ada yang nanya apa lagi biasanya? Ada yang tiga itu kepo Yang ini nih Ini kepo yang lebih berat Ini nanyanya bukan hanya identitas Gimana? Bukan hanya nama, alamat Tapi dia bisa nanya jam sekian hari ini Anda ada berada dimana? Pak saya sedang ada di lokasi shooting web Anda saat itu berada disitu dengan siapa? Pak 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 Apakah ada saksi yang melihat? Kok gitu Cak? Kayak interogasi Pak Nah Itu kepo apa Pak? Ini namanya Anda sudah di Kepolisian Kalau dalam kondisi seperti itu Biasanya kan Kalau ditanya anda harus Ada pengacara yang menemani Karena kalau engga Anda bisa pada tahap berikutnya Keempat kita ada cara Oh masih ada Pak tahapnya? Kepo Kepojok Kalau kita ditanya seperti itu Ya Kepojok Pak Kepojok Pak Terpojok maksudnya Cak? Terpojok Kalau kita ditanya detail gitu gak siap Kita akan terpojok Ada kepo yang lebih berat lagi Ya Ini posisi anda terpojok Ini bukan hanya masalah Apa namanya Psikis Tapi juga semua kondisi Itu terutama di alami karyawan Ini berat ini Kepo apa itu Cak? Ini kepo Ya Kepotong Koperasi Oh ngutang Pak ya Ngutang pengjatuhnya Ini lebih berat Kalau karyawan biasanya Kondisi kepojok kan ngutang ke Koperasi nih Ini tiap akhir bulan mengalami kondisi ini Gaji Kepotong Koperasi Itu bahaya Makanya supaya kita gak ngelancur kemana-mana Kita kembali ke kepo 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 kok bermasalah Oke Ya Allah biasa Biasanya Pak ternyata ada waktu-waktu bersediri ya Ada Dalam jenis kepo itu Nah kalau Pak Kalau menurut Bapak nih Akibat dari kepo ini menurut Bapak ya Ini apa Pak? Wah ini Pepi bertanya nih Cak Akibat Dari orang-orang yang memiliki rasa kepo Cak Versi Bapak nih Begini Kepo bisa berakibat positif Oh bisa ya? Ada Cantanya Cak? Ketika anda gundah, gelisah, tidak tahu arah Mungkin kepo bisa jadi solusi malah Kepondok pesantren Oh iya bener-bener Positif aranya Positif ya Pak Iya kan? Kepondok mertua Berkonsultasi itu aranya positif Nah bisa jadi Tapi aranya positif Betul Ada yang bisa negatif Ada yang negatif Ada Tapi nih Cak Kita lihat nih ada yang memberikan dampak negatif Bener yang tadi Cak bilang Ada Ini coba kita lihat Nah ini Ini memberikan dampak negatif Cak Talent Talent 1,2,3,4 Oh ini Oh ini Nah Kok ada odong-odong disitu Pak? Bukan odong-odong ini jual ice cream tapi adu itu dipakai odong-odong Oh jadi ini merupakan salah satu dampak negatif Cak Coba kita perhatikan terus ya Oh mulai pada bulan 3 Cak Ya ini kalau anda perhatikan Tadi ada dua Ada pengendara satu Jadi di playhopper Playhopper yang di atas loh ya Ya Sembatannya Playhoppernya di atas Playhopper di atas mana-mana Ya takutnya nanti di gerat rowongah Anda berdasarkan Anda berdasarkan Anda berpas yang dibawah Anda berbawah Kalau pelajar itu Sebaiknya di atas Jadi ada Ada pengendara berdi Di mana Di atas jembatan Dia sengaja berhenti memang Tapi ternyata orang yang lain itu Jadi ikut Menambah penasaran Karena rasa ikut itu ya Ada apa sih berhenti Melihatin apa sih Itu menunjukkan bahwa sebenarnya orang itu pada dasarnya Punya bakat kepo Hanya dia bisa mengontrol atau tidak Wow Jadi jangan berhenti sembarangan Karena kalau berhenti sembarangan itu Anda sembarangan berhenti Kita berhenti sembarangan Kita setelah ini Akan melakukan penelitian ilmiah Yang berkaitan dengan kepo Nah penasaran seperti apa Makanya tetap di WIB Works Indonesia Bye Terus kenapa burung bisa terbang? Nah Jadi burung kenapa burung bisa terbang ya? Itu kalau jusir Burung ya? Iya iya benar Bukan Dari Bukan 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 Terima kasih.